Pemirsa gempa 4,9 Magnetudo merusak ratusan bangunan rumah di enam kejamatan juga fasilitas pendidikan. Salah satunya yakni Sekolah Dasar Negeri Jaya Negara di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Dan mendirikan tenda darurat di halaman sekolah agar kegiatan belajar bisa kembali berjalan. Pemirsa gempa 4,9 Magnetudo merusak ratusan bangunan rumah di Kecamatan Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami mengungkapkan pembangunan fasilitas pendidikan seharusnya memiliki kualitas yang kuat dengan material yang tidak asal-asalan. Marwan juga meminta masyarakat berperan aktif mengawasi pembangunan pendidikan. Ternyata hanya tihang, jadi pengikatnya tidak ada semua. Jadi kalau bangunan seperti ini runtuh jangan menyalahkan gempa sebetulnya. Mobil sering lewat saja ini akan jadi persoalan. Nah untuk itu juga nanti pembangunan ini serta masyarakat juga diminta untuk mengawasi terutama para guru pengajar di tempat di mana kalau di lembaga pendidikan atau di tempat-tempat lain yang dibiaya oleh pemerintah tolong diawasi secara baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mencatat 19 fasilitas dan sarana umum lainnya mengalami kerusakan akibat gempa 4,9 Magnetudo.